Tim Damkar dan Penyelamatan Kota Palangkaraya Senin siang mengevakuasi seekor biawak yang masuk sebuah ruko di Jalan Pilau, Kelurahan Panarung. Kevin, penghuni ruko, mengatakan saat keluar dari kamar mandi, ia melihat kamar yang dijadikan gudang menyimpan barang bekas berantakan. Ternyata akibat ulah seekor biawak. Kemudian ia menghubungi petugas pemadam kebakaran Kota Palangkaraya. Saat petugas datang, biawak masih di dalam gudang dan bersembunyi di kardus. Setelah berupaya selama 45 menit, petugas berhasil menangkapnya. Menindaklanjuti laporan ada biawak yang masuk ke dalam ruko milik warga dan bersembunyi di sekitar peralatan barang-barang yang disimpan mereka dengan baik. Ternyata sekitar situlah hilangnya biawak cukup. Menggunakan waktu 45 menit, Tim Reski Damkar Kota Palangkaraya menemukan biawak itu bersembunyi pada kota. Agar tidak membahayakan warga, biawak dilepasliarkan ke kawasan hutan yang jauh dari permukiman. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan.